selamat menikmati jangan lupa untuk selalu bersyukur sahabat, di edisi video kali ini saya sudah berada di wilayah Tretes Pasurwan, Jawa Timur ya tepatnya di sebuah lokasi eksplor Villa Belanda yang terbenggalai dari informasi yang saya dapatkan Villa Belanda ini sudah terbenggalai sekitar 15 tahun teman-teman dan alasan mengapa terbenggalai sang pemilik Villa ini meninggal dunia baiklah sahabat, seperti biasa saya cukup penasaran ya dengan kondisi lokasi kita pada malam hari ini seperti apa dan tentunya untuk menjawab rasa penasaran kita semuanya langsung saja kita eksekusi eksplor dan yuk ikuti mata kamera saya kali ini hingga tuntas Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat VRK dimanapun yang sedang berada baiklah di edisi video kali ini saya berada di wilayah Tretes teman-teman di sebuah lokasi eksplor dan lokasi eksplor kita pada malam hari ini adalah sebuah villa yang terbenggalai sudah cukup lama dari informasi terakhir yang saya dapatkan lokasi ini terbenggalai sudah hampir 15 tahunan dan dulunya lokasi ini dimiliki oleh seorang keturunan Belanda begitu ya kemudian sang pemilik meninggal dunia singkat ceritanya pun kondisi villa ini jadi terbenggalai seperti ini teman-teman baik dan disini tuh ada sebuah garasi ya kita akan masuk ke beberapa ruangan-ruangan yang bisa kita masuki baiklah kalau saya perhatikan sih lokasi ini sudah cukup hancur sudah cukup parah gitu teman-teman bisa diperhatikan ya struktur bangunannya pun sudah mulai hancur 15 tahun terbenggalai dengan kondisi yang seperti ini sepertinya ini adalah sesuatu hal yang wajar saja baiklah sahabat sebelum kita eksplorasi lebih jauh kita coba salam dulu untuk semua yang ada disini ya bismillahirrahmanirrahim Allahumma sallallahu sayyidina mamad ke bagian atas sepertinya di bagian sini udah penuh dengan belukar teman-teman dan kita coba masuk ke dalam ruangannya ya disini ada sebuah bekas kamar mandi saja selamat menikmati selamat menikmati kalau saya perhatikan plafonnya sudah mulai rontok juga dan ini adalah sebuah bekas villa yang menurut aku sebenarnya masih layak jika dilakukan beberapa perbaikan di beberapa titik bangunannya namun memang beberapa diantaranya sudah terlalu parah untuk dilakukan pembenahan dilakukan pembenahan beberapa teman-teman ketika saya eksplor dengan lampu terang yang seperti ini itu menyuruh untuk menggunakan lampu redup itu terisi air dan memang air ini berasal dari tetesan air hujan yang memang atasnya itu udah jebolin seperti itu teman-teman beberapa teman-teman ingin lampu redup namun beberapa teman-teman menyarankan saya untuk eksplor dengan pencahayaan yang terang begitu ya baiklah saya selalu memantau komentar teman-teman semuanya tentang lokasi-lokasi yang sudah saya eksplor ya sejauh ini sih aku masuk lokasi ini sama sekali belum mendapatkan sesuatu hal yang berarti setidaknya yang bisa membuat saya itu jadi merasakan getar-getar manja begitu disini sih belum gitu ya lokasi ini memang berdekatan dengan beberapa villa di sekitar sini teman-teman jadi lokasinya memang tidak terpencil gitu ya di antara bangunan-bangunan villa yang lain ini sih menurut aku plafonnya juga cukup keren ya karena di atas itu lupanya plafonnya itu ada kacanya disitu teman-teman itu kaca atau lampu ya sepertinya lampu gitu keren sih ini ya plafon yang seperti ini baru aku lihat sih yang seperti ini model seperti ini mantap kemudian bangunan-bangunan yang lain seperti kusen dan kaca-kaca beberapa diantaranya udah jebol namun diantaranya juga masih terpasang pada tempatnya dan disini itu sebuah bekas kamar mandi dari cerita-cerita masyarakat yang saya dapatkan tentang keberadaan villa Belanda yang terbengkalai di wilayah Tretes prigen pasurwan ini memang dulunya setelah ditinggal sang pemilik tidak ada yang mengurusi sama sekali ya sehingga keberadaan lokasi ini memang tidak ada yang bertanggung jawab hingga saat ini kemudian di belakang sini sudah full dengan blue car saja teman-teman di bagian situ kalau saya perhatikan memang tidak ada sesuatu hal yang lain hanya lahan kosong yang sudah mulai dipenuhi oleh tumbuhan belukar yang seperti itu ini sih lokasi yang menurut VRK masih sangat biasa saja dan belum memberikan efek kejut sejauh ini mungkin mungkin diantara teman-teman dulunya pernah ada yang menginap di villa ini karena di wilayah Tretes ini ya banyak sekali tersebar villa-villa yang villa-villa yang siap menunggu kedatangan teman-teman semuanya baik yang perorangan maupun yang bersama dengan anggota tim dan ini hanya yang seperti itu saja gak ada barang-barang yang tertinggal secara berarti di lokasi ini teman-teman jadi ini hanya sebuah bangunan kosong biasa saja ya yang menurut aku sejauh ini sama sekali gak ada efek kejut coba kita matikan lampu untuk beberapa saat terima kasih selamat menikmati baiklah teman-teman sepertinya memang sangat sulit ya untuk saya mendapatkan sinyal agar bisa terdapatkan jegrak jegrak saya gitu ya di tempat ini namun ya itulah ya terkadang lokasi explore itu tidak harus memberikan efek kejut gitu ya banyak lokasi-lokasi explore yang terbilang standar saja dan termasuk lokasi ini ini masih sangat standar banget ya bagi saya dan saya terkagetkan ya dari suara yang berasal dari samping kiri kita dari sini lubang ini ya dan memang di sekitar sini saya sudah mulai geriyeng-geriyeng teman-teman berbeda saja ya ketika masuk ataupun berada di dalam ruangan villa ini kemudian dibandingkan dengan yang berada di sini itu berbeda baiklah di sini sepertinya balkon atas dulunya ya saya tadi mendengar suara dari arah sini suara apaan bang wuss gitu ya baiklah kita coba turun untuk melihat bagian ruangan tersebut sebenarnya seperti apa wah dan ternyata di sini sudah mulai hancur semua teman-teman kalau kita perhatikan ya ini plafonnya sih tinggal nunggu runtuh saja kemudian beberapa material yang lain sudah dimakan rayap seperti kusen-kusen yang seperti itu baiklah wah ternyata di sini itu dulunya sebuah dapur gitu teman-teman ini sebuah dapur kecil ya sebuah dapur kecil untuk menaruh pompor dan di sini untuk menaruh tempat cuci-cuci seperti itu ini sudah ambrol yang seperti ini aduh Allah keplesi aku baiklah di sini hanya sebuah toilet saja ya teman dan sekali lagi memang plafonnya ini kondisi sudah hancur banget parah banget yang seperti ini villa Belanda yang berada di wilayah Tretes setelah ditinggal penghuninya setelah ditinggal pemiliknya kondisinya jadi berantakan yang seperti ini ya ini sih menggambarkan gitu ya terkadang titik kehidupan kita berada di titik yang seperti ini berantakan amburadul gak karu-karuan mau menatapun terkadang susah begitu ya namun ya itulah karena di dunia ini maksud saya karena di dunia ini memang semuanya butuh usaha dan kerja gitu apapun itu gitu ya yang berkaitan dengan kehidupan kita dan sebagainya memang terkadang di titik tertentu seperti ini gitu hancur berantakannya seperti ini namun kalau kita mampu dan bisa niat gitu ya merubah ya insyaallah akan ada jalan yang jalan yang lokasi explore lokasi explore yang sangat standar saja lokasi explore yang sangat standar saja baiklah teman-teman demikian tadi ya eksplorasi kita di villa Belanda yang terpengkalai di wilayah Tretes Jawa Timur dan sejauh ini sih saya belum mendapatkan sesuatu yang berarti ya di lokasi ini menurut saya ini lokasi masih sangat standar banget belum bisa menimbulkan sinyal jegrak VRK gitu ya namun yaitulah terkadang memang sebuah lokasi explore tidak selalu menyeramkan gitu ya tidak selalu menakutkan baiklah sahabat saya mohon pamit undur diri dulu dan tentunya apabila ada salah kata salah ucap salah tindakan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya